Tak terasa sudah mendekati tahun 2018, tak salahnya ulasan adi merangkum GPU yang telah dirilis di tahun 2017. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan like sebagai support untuk video ini. Awal tahun 2017, tepatnya di bulan Maret, langsung dibuka oleh NVIDIA dengan GPU Pascal yang paling powerful buat gaming, yaitu GeForce GTX 1080 Ti. Menggunakan GPU GP102 Pascal yang mampu mengeluarkan hingga 11,4 Teraflop yang didapatkan dari 3584 kuda core dengan boost clock hingga 1582 MHz. GPU ini mungkin bisa dibilang adalah GPU paling powerful untuk gaming saat ini. Tidak puas dengan predikat GPU gaming terbaik, NVIDIA meluncurkan GPU dengan kasta tertinggi di arsitektur Pascal, yaitu Titan XP di awal bulan April 2017. Kalau brand GeForce GTX adalah brand gaming NVIDIA, brand Titan lebih ditujukan untuk produktiviti, sebut saja video production atau simulasi. Perbedaannya dengan GTX 1080 Ti tergolong tipis, seperti 12GB GDDR 5X dengan bandwidth 547,7 GB per second, dan jumlah kuda core yang lebih banyak, yaitu 3840 kuda core. Sudah pasti GPU ini akan jauh lebih bertenaga. Fakta menariknya, NVIDIA sendiri sudah meluncurkan Titan X dengan arsitektur Maxwell dan Pascal. Sehingga untuk membedakannya, komunitas PC hardware menyebut Titan X Pascal dengan sebutan Titan XP. Di pertengahan bulan April 2017, AMD meluncurkan produk refresh dari segi polaris mereka dengan Radeon RX 580 sebagai bintang utamanya. RX 580 sendiri pada saat peluncurannya menjanjikan performa yang luar biasa, apalagi saat dibandingkan dengan harga jual pada saat itu, sempat melambung akibat permintaan pasar yang cukup tinggi. Pada acara yang sama juga, AMD memperkenalkan GPU Radeon 520, Radeon 530, Radeon RX 540, dan Radeon RX 550. Radeon RX 550 sendiri bisa menjadi alternatif yang pas kalau kalian hanya berencana bermain game e-sport. GPU dengan performa hingga 1,2 Teraflop ini juga mengkonsumsi daya hanya 50 Watt, jadi alternatif paling bagus yang ditawarkan di kelasnya. Radeon RX 550 jadi raja di kelasnya, karena tidak ada saingan hingga akhirnya pada pertengah bulan Mei 2017. Nvidia juga mengeluarkan GPU budget GeForce GT 1030 yang berasitektur pascal dan hanya memakan daya 30 Watt. Masih di bulan yang sama, AMD meluncurkan RX 560 untuk menggantikan RX 460, menambahkan dua Next Generation Compute Unit atau disingkat NGCU, sehingga dipastikan performa RX 560 akan lebih tinggi dibandingkan dengan RX 460. Di bulan Juli 2017, AMD kemudian membuat varian RX 560 dengan jumlah compute unik yang lebih sedikit, yaitu RX 560D yang memiliki 14 NGCU atau bisa dibilang ini adalah rebranding dari RX 460 sesungguhnya. Varian inilah yang akhirnya diperdebatkan karena ternyata ada beberapa vendor yang membenamkan RX 560D dan tetap memberikan namanya RX 560. Di situs resminya sendiri, RX 560D masuk dalam keluarga RX 560 dan tidak ada huruf D di belakangnya. Di bulan Agustus 2017, akhirnya AMD meluncurkan GPU flagship milik mereka dengan arsitektur terbaru, Vega. Vega sendiri banyak ditunggu-tunggu karena mengusungkan teknologi memori terbaru, HBM2 yang memiliki bandwidth relatif besar. Terdapat RX Vega 64 dan RX Vega 56 yang bisa dipilih. Angka 64 dan 56 menunjukkan jumlah NGCU pada GPU tersebut. Peluncurannya sendiri banyak menulis kontroversi, mulai dari isu permainan harga hingga keterbatasan presediaan karena diperbutkan oleh miner juga. Kalau harga kartu ini sesuai dengan harga peluncurannya, tidak diragukan lagi. Kartu ini bisa menawarkan price to performance lebih tinggi dibandingkan tim hijau. Tapi entah apa penyebab sesungguhnya, harga kartu ini terus melambung tinggi. Terlepas dari segala masalah pada waktu peluncurannya, RX Vega adalah kartu yang bagus dan cukup mengancam Nvidia. Hingga akhirnya pada awal November 2017, Nvidia meluarkan GeForce GTX 1070 Ti yang sekali lagi posisinya cukup unik. Mengapa? Meskipun memiliki nama GTX 1070 Ti, di atas kertas spesifikasi GTX 1070 Ti lebih mirip dengan GTX 1080. Uniknya, Nvidia melarang factory overclock pada GPU ini. Karena ada kemungkinan kartu dengan factory overclock ini akan bisa mengalahkan GTX 1080 pada kondisi default. Tentu, untuk konsumen tidak perlu takut. Kalian bisa overclock semua kartu GTX 1070 Ti dengan software OC favorit kalian. Diawali oleh Nvidia dan diakhiri oleh Nvidia juga. Di bulan Desember ini, Nvidia menunjukkan kelas konsumer yang menggunakan arsitektur terbaru, yaitu Volta. Trivia saja, seluruh arsitektur GPU Nvidia mengambil dari nama ilmuwan kali nama ilmuwannya Volta. Titan V sendiri hadir untuk menggantikan Titan XP. Meskipun dibilang menggantikan, harga yang dipatok untuk Titan XP sendiri mencapai 3.000 USD. Jadi mungkin lebih pas kalau dibilang Titan V punya kelasnya sendiri. Dengan harga yang terbilang wow, Titan V sendiri lebih ditujukan untuk pengembang atau ilmuwan yang bergerak di bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Nvidia mengklaim performa di bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning lebih baik 3x4 dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Klaim tersebut mungkin benar adanya akibat tensor core yang dibenamkan di dalam GPU ini. Akhir kata, itulah semua GPU kelas konsumer yang hadir di tahun 2017 ini. Kita tunggu persaingan GPU yang baru antara Nvidia dan Radeon di tahun 2018 nanti. Menurut kalian siapa pemenangnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih telah menonton!